Intro Hai guys, welcome back to Ngeliling Intro Nah, kali ini tim ngeliling sudah menyediakan beberapa ayam-ayaman Ayam-ayaman, ayam Dari Apa ya, ini ayamnya sih Sebenarnya bukan kayak ayam-ayam yang Udah brand-brand yang besar Tapi bisa dibilang ini juga Udah lumayan terkenal sih brandnya Apa ininya Meat to low Meat to low level lah ini ya Tapi walaupun meat to low Harganya gak kalah sama yang udah Brand-brand yang si kakek-kakek itulah ya Oh iya, sebelum gue review Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Oke, ini nih ayam-ayamnya Ini Terus ada ini Kalian depan Udah pada tau kan ya Ini ayam dari si Family Park Ini Pustana Nah Kalo ngomongin soal ini Gue seneng sama roti gorengnya Nih ya Terus ada Sebenarnya Terakhir The Besto Sekarang Atau bena dia ya Terasanya kayak gimana Let's go Buset Kesel Alright guys Ini Sekarang udah dikeluarin Di tiring Dan gue gak tau Sekarang gue adalah Gue gak tau Ini dari Mana aja Karena udah diacak sama tim Jadi ini Kita tes lagi ya Ini dari Ini punya siapa Punya siapa Oke Mari Kita coba Gue yang mau coba Dari Dari sini dua daya ya Oke Ini ayamnya Coba ya Tangan gue bersih ya guys Ini Wow Warnanya Paling cakep Di antara yang lain Ini Wow Tutup Tutup Ini Cocol dulu Cus Sausnya Eh Nih Ya Bismillahirrahmanirrahim Terus Jalan yang Ini Wah Bener ini Paha bawah Eh ya Paha atas Celek lagi pun Celek lagi pun Gimana perbandingannya sama yang pertama Bumbunya lebih kerasa sih Tapi kerasanya Di apanya namanya Dipulir Tepungnya Lebih berbumbu Di ayamnya Standar sih Di dalamnya Kok yang ini Enak Enggak lebay aja sih Ini 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 Saya coba Ini Ini Hampir-hampir mirip sama yang pertama Asanya Oh ini nih Wuuuuh Tapi Yang ini Warnanya agak kurang menarik ya Kayak Di angetin lagi Warnanya Jadi kita coba ini Ini sih aku tahu ini sih Nih Lihat ikan guys Lupa ini Oke Semuanya nih Untuk tekstur Jujur gue Diantara empat ayam ini Gue suka yang pertama Gimana Gimana ya bahasanya Dibilang juicy juga Enggak Cuma Ini aja gitu Pas dibelah tuh Enak aja gitu Dan Lebih Lebih empuk aja gitu Dimakan Enggak terlalu kering Tender bahasanya Asing Bukan tender Terus Yang teksturnya Paling gak enak Boleh Ini Yang ini Terlalu kering Mungkin yang kayak gue bilang tadi Ini kayak angetan Yang ini ya Keras gitu Oh ini Ini juga enak nih Ini yang ini enak nih Enak Ini yang nomor tiga nih Enak Nah yang ini Sayangnya Harusnya berbumbu di dalam Ini dia tapi berbumbunya di si tepung-tepungnya Enak Gue gak bilang gak enak Ini enak Cuma harusnya lebih berbumbu di dalamnya sih Harusnya Tuh Jadi tekstur yang juara? Ini Kalo nyari rasa Nyai rasa Boleh gue coba lagi ya? Silahkan Bunda Cobain dulu ya Inget-inget lagi Takutnya salah gitu Udah dapet sih Cuma gue takut salah aja Dibus Eh Sama Ini Ini Tetep ini sih Oke Yang paling gak enak? Ini Yang ketiga Ini Yang kedua ini Yang pertama Sama Ini Jadi dari tekstur sama rasa Yang Hmm Itu Tapi Balik lagi ya Ini seleranya gue ya Kadang kan kita juga gak pernah tau ya Kadang yang namanya Ayam-ayam kayak gini Tergantung store kan ya Ada yang Di satu store mana Daerah mana tuh enak Tapi store yang di sebelah sini Gak enak Gitu Oke Berarti mau ditebak nih? Boleh Boleh Yang pertama aja dulu ya Yang pertama Ini Sepertinya The best store Best store Bener gak? Taraaa Bener Gue makan dulu Yang gak enak Paling gak enak ya Yang paling gak enak Taraaa Hmm Posisi ketiga Posisi ketiga Adalah ini Teng Ini sepertinya Family mark Yes Betul Yeay Lo family mark Sumpah ini dia Tepungnya enak Cuma Kurang berbumbu Di dalam aja Dan yang ini Tadeng Tadeng Hisana Benarkah? Kok benar semua sih Itu banget? Anak saya adalah Penjajan ayam-ayam ini Ada yang baru pertama Ini jujur Gue baru pertama kali nyobain Ini merek Merk ini Family mark Sama si The best store Tapi ternyata gue In love sama ini Bisa Langsung ngebak itu The best store Karena gue baru pertama kali nyoba ini Dan ternyata ini Wow Mantap Oke Sekian dulu guys Nah Terus ada menurut kalian gimana Kalian pasti bisa dapetin ayam-ayam ini Di dapet-dapet rumah kalian ya So Terima kasih udah nonton Sampai jumpa